Aduh, jam berapa sih ini? Lama banget antrinya, panjang banget Ya ampun, padahal aku kan mau berobat kesini Bagaimana ini? Aduh, masih banyak nih pasienya Masih 5.267 orang lagi Ya ampun, itu juga Mio, Mio, ini terlalu lama Mio Kak Yuta nggak mau antri lagi Lihat ini, antriannya panjang banget Iya kak, kalau kelemahan disini Nanti bisa-bisa Mio pingsan Hei, kalian bertiga Ayo cepat kembali ke antrian Kalau tidak, kalian tidak akan bisa mendapatkan obatnya Ayo cepat antri Hah? Jadi kita harus antri lagi? Ya ampun Mio, Kak Yuta nggak mau Mio Lihat ini, panjang banget Selin, kamu lagi apa disitu? Kayaknya dia lagi antri juga deh Mio Iya kak, tapi dia malah sepertinya seneng tuh antrinya Waduh, gawat banget guys Dan juga, lihat ini Kamarnya penuh banget Mio Iya, terus Kenapa mereka pada minta tolong kak? Kak Yuta juga nggak tahu guys Orang-orang yang ada di dalam kamar ini Mereka semua minta tolong Aku sakit demam Baby Selin sakit demam guys Ya ampun Selin, kalau gitu kita akan mencari dokternya Segera Selin Jangan antri di depan sana Bisa-bisa sakit kamu tambah parah Oke Nice, ini dia Kak Yuta malah terjepit dong Mio Waduh, Kak Yuta Mio juga sama sih Yaudah guys Kalian harus antri dong makanya Oke Baby Selin Mio Ayo, kamu duluan deh Mio Oke Oke Ayo Selin Kamu duluan Ayo, gantian dong Rasakan Makanya kamu nggak mau gantian Nice, ini dia guys Disini aku mendapatkan bill dari obatku Ya ampun Kalau kita berobat disini Harga obatnya mahal sekali Mio Iya kak, bener banget Tapi tetap aja Karena Baby Selin hari ini demam Jadi kita tetap akan mencari dokternya guys Siapa tahu aja Kalau kita ngomong sama dokternya langsung Baby Selin akan mendapatkan Pengobatan gratis Iya kan Mio Iya kak Mudah-mudahan aja Apalagi kalau dokternya baik Pasti digratisin dong Iya Oh iya teman-teman semuanya Siapa nih diantara kalian Yang cita-citanya jadi dokter juga guys Kalau kalian punya cita-cita jadi dokter Coba kalian komen di bawah ya Mio juga pengen Tau gak jadi dokter? Kamu pengen jadi dokter Mio Kamu pengen jadi dokter apa? Mio pengen jadi dokter gigi Wah Mio pengen jadi dokter gigi guys Kalau Baby Selin pengen jadi apa Selin? Aku polisi Ya ampun Ternyata Baby Selin cita-citanya jadi polisi guys Kakak pikir kamu juga bakal punya cita-cita jadi dokter ya Mio? Iya Terus Kak Yuta sendiri pengen jadi apa kak? Kalau Kak Yuta pengen jadi orang yang berguna Wah bagus sekali Mulia sekali cita-citanya Iya Soalnya di dunia ini Orang yang paling berharga itu adalah orang yang berguna guys Oke Guys ini dia Makanya kalian harus bantu orang lain guys Supaya hidup kita ada maknanya Benar kan Mio? Benar banget Oke ini dia Sekarang kita sedang melompati kotak obat ini guys Di dalamnya pasti ada banyak sekali obat Oke Di bawah sana Eh Mio Iya Itu yang di dalam toples apa? Sepertinya ini kapas apa obat ya? Kapas? Mana mungkin kapas ada di dalam toples guys Kayaknya ini obat deh Soalnya warnanya putih-putih Mio Oh gitu Iya kak mungkin Oke Kalau gitu berarti sekarang kita akan menaiki obat ini satu demi satu guys Ayo baby Selin kayaknya pengen balapan deh Ayo Kak Ada apa Selin? Kenapa semua obat aku warna pink? Cuma mata ada yang warna biru Kenapa Selin? Kenapa semua baju kamu warnanya pink? Cuma warna matanya aja yang warna biru Kenapa? Oh gitu guys Katanya baby Selin dia suka sekali warna pink Tapi karena dia roboknya cuma sedikit Jadi dia nggak bisa beli matanya guys Roboknya udah abis Oke Nice ini dia Haa tidak Ya ampun Mio Kak Yuta kena Jadi kita harus nunggu itu lagi guys Dia ada di sana Oke Selin kenapa kamu mengambang? Mio baby Selin aneh sekali Kenapa dia mengambang ya Mio? Sepertinya Rana yang punya baby Selin udah dateng tadi kak Wah jadi seperti itu ya Ayo sekarang giliran kita berdua Oke Nice ini dia guys Tapi kenapa aku gagal dong? Ya ampun Mio kamu berhasil Satu lagi Padahal kamu tadi tinggal satu lagi loh Mio Tapi malah jatuh Iya soalnya Mio udah berniat buruk Ya ampun Kamu pasti mau ngisengin Kak Yuta ya Iya Mio bakal bilang Kak Yuta beban Ternyata Mio juga beban Ya ampun guys Makanya si Mio pengen bilang Kak Yuta beban Setelah melewati tempat ini Tapi malah dia sendiri guys Yang nggak tidak selamat Aduh Satu lagi Oke ini dia guys Kita akan kesini Mio kamu kenapa balik lagi? Iya Mio nyebut Kak Yuta tau Ya ampun si Mio ternyata menjemput Kak Yuta guys Oke Wah Mio terima kasih kamu sudah menjemput Kak Yuta Terima kasih ya Berta kamu Kak Yuta berhasil melewatinya Iya sama-sama kak Baby Selin lagi apa guys? Dia ditulisnya disini lagi nonton Mio cute Ya ampun Mana Selin? Itu kan kosong Warnanya cuma putih Kayaknya baby Selin lagi berhayal deh Iya Nah sekarang kita buka lagi gas ventilasinya Supaya kita bisa mencari dokternya Aduh Pak dokter dimana ya? Kok nggak ada sih? Kini adalah second waiting room Kita harus menunggu disini Tapi Kak Yuta nggak mau guys Jadi kita akan melompat ke arah sana Kita harus lompat ya Jadi ini kita naikin dulu Terus kita tumpuk disini guys Oke Nah sekarang sopanya udah ditumpuk Oke ini dia Yeay akhirnya Ayo Mio Iya iya bentar dulu Si Mio lama guys Oke jadi ini kita harus tumpuk lagi ya Kita taruh disini Nice bagus Ambil lagi yang satu ini Kita tumpuk lagi disini Oke semuanya sudah berhasil Eh Ya ampun Ini kan ibu-ibu penjaga yang tadi guys Kenapa dia ada disini? Aduh gawat-gawat guys Kita harus kemana? Oh ini dia Kita pencet dulu tombolnya Nice Bagus Bu Ya ampun Itu adalah ibu-ibu penjaga apotek guys Dia tahu kalau kita tidak antri Oke Nice Ini dia Aku sudah berhasil melewatinya guys Ibu-ibu itu sepertinya tidak tahu Kalau aku ada disini Mio Iya tunggu satu lagi Dimana dia guys? Apakah si Mio bakal ketahuan? Ibu-ibunya ada disitu Ya ampun Aku gak berani guys Kalau harus menjemput si Mio Soalnya ada ibu-ibu yang berjaga Aduh dia lama sekali Ayo cepat Mio Iya kak Sabar A few moments later Nah itu dia guys Itu baby Celine sama si Mio Akhirnya mereka berdua muncul Mio kamu pencet tombolnya Mio Itu dia di sebelah kiri kamu Iya iya kak Nice Bagus Ya Dia kena tangkap guys Kasian banget Mio akan coba lagi Oke Kalau begitu Kak Yuta akan menunggu kamu disini ya Kamu nanti disini harus melewati Tumpukan bekas-bekas obat ini Mio Oke Ya ampun Teman-teman Kalian lihat itu gak guys? Kalian lihat Disana barusan Lihat itu Ada kursi roda yang terus bergerak Wah Jangan-jangan disini ada kursi roda hantu guys Ada hantu yang menggunakan kursi roda Lihat ini Kursi rodanya miring Ya ampun Baby Celine ketabrak kursi roda dong Awas Celine Kamu ketabrak sama kursi roda itu Oke nice Ini dia guys Aku sekarang sudah berhasil Kita akan sembunyi dulu disini sebentar Nunggu Nah itu dia kursi rodanya udah lewat guys Kursi rodanya kenapa miring kayak gini Ya ampun Ayo-ayo kita harus cepat lagi Nice Kiska sekarang berhenti disini guys Mudah-mudahan aja Nah itu dia kursi rodanya udah lewat lagi Oke Akhirnya aku berhasil dong Mio Mio tunggu Dia dimana? Ya ampun Kita harus kasih dia emote guys Supaya dia tambah cepat Mio Beban Waduh Kayuta Isen Celine Kita jogetin disini Kita bilang beban sebelah sini Celine supaya si Mio lihat Mio Beban Wah Celine Jangan ikutan kayak Kayuta Lagi Celine Lagi-lagi Mio Beban Itu dia guys Akhirnya Si Mio udah nyampe Oke guys Setelah si Mio dikasih tau Sekarang dia udah ditambah cepat Ayo Mio Mio Ada apa Celine? Ayo kita tinggalkan si Mio guys Disini Ayo cepat Celine Sebelum si Mio datang Nice Ini dia guys Apakah si Mio bisa menyusul? Aduh ya ampun Mana si Mio? Nah itu dia sedikit lagi Oke kita harus lewat ke Sebelah sini Bagus Sekarang aku udah berhasil Disini ada kursi roda Mio kamu menaik kursi roda ini gak Mio? Kak Yuta yang dorong Gak mau gak mau Kenapa sih? Mio mau tinggalin Kak Yuta sama Celine Waduh Si Mio ngambek dong Dia mau tinggalin Kak Yuta sama baby Celine guys Itu dia Dia ada di depan sana Pokoknya Mio mau yang pertama Dia tinggalin Kak Yuta guys Lihat itu Oke guys Kita akan kejar Pokoknya disana ya Soalnya dia mau ninggalin kita guys Oke Celine Celine Mio nih ninggalin kamu Oke Ini dia Iya Mio nakal guys Dia ninggalin kita Oke ini Kita naik kesini dulu Terus kita loncat ke tengah ini Tweet 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 Wah suaranya lucu banget Eh Yang hijau-hijau ini apa Mio? Gak tau Mio belum sampai Ternyata si Mio belum sampai dong guys Aku pikir dia udah duluan dong Soalnya tadi dia ada di depan Kak Yuta Mio jatuh Wah Makanya Mio Kamu jangan duluan-duluan Kamu makannya jadi jatuh kan Abisnya Mio gak mau jadi beban terus Oke guys Kita sekarang akan kagetin si Mio disini Kita ngumpet dulu Soalnya si Mio masih belum datang Oke kita joget disini guys Yeay Temen-temen semuanya Kalian bantu Kak Yuta dong Supaya video ini Mendapatkan 1 juta like guys Caranya gampang banget Kalian tinggal klik like aja video ini Dan juga klik subscribe ya Mana si Mio? Dia masih belum sampai sepertinya Lama banget guys Ya ampun Selin Sini Selin Kakak disini 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 Ayo kesini Ayo cepat Pak Mana? Ya Mio Ayo kesini Mio Kenapa? Ya ampun Kamu ini Kak Yuta tungguin tau Eh Ini apa guys? Itu seperti otak Mana Kak? Ini loh Mio Lihat yang besar itu Itu seperti otak Wah benar Jangan-jangan Lagi ada diperiksa Ini sepertinya tempat penelitian Da Mio Soalnya otak tadi disuntik Selin Kamu ngapain disini? Ya ampun Dia mau ngagetin si Mio guys Tapi dia malah disitu dong Jangan kaget Ya ampun Kakak malah jatuh Mio Waduh kakak Kenapa bisa? Oke guys Kita akan coba lagi Awas Mio Gantian Oke kak Nice Ini ada tiga Yang pertama yang mana ini? Pokoknya Kak Yuta caranya yang warnanya lebih gelap aja Oh jadi kita naik yang warna hitam ini Oke itu dia guys Hijau tua kak Emang iya itu hijau tua? Kayaknya iya Ada apa Selin? Ini guys Gawat guys Ada apa? Nanti Kak Yuta nyontek aku Mio nyontek Benar ya Oh Selin Iseng Ya ampun Si Mio nyontek sama baby Selin Gawat banget guys Kak Yuta jatuh dong Kena cairan yang berwarna hijau Oke Tapi tenang aja guys Kita akan kembali lagi Nice Ini dia Langsung meninggoy dong disini Aduh Kalian harus loncat Benda ini bergerak Gara-gara kena Itu guys yang cairan yang warna hijau itu Oke Mio Iya Di mana kalian? Mio sama baby Selin Oh gitu Itu Mio Benda yang berwarna hitam yang bergerak di air itu Kamu harus menaiki itu Ini Bentar 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 Mio cari dulu Tadi loh Di tempat kamu mengambil bil Kamu menemukan bil kan? Iya kau menemukan Nah itu dia Tunggu sebentar Bendanya bergerak di air Oh iya Iya Mio udah naik Oke Bagus sekali guys Si Mio sepertinya udah naik Nah ini dia Kita akan loncat kesini dulu Nice Tapi itu masih disono dong Jauh banget Oh ini Oke Sekarang ini udah berhasil gas Yah Benda itu menjauh dari sini dong Yeay Akhirnya kembali lagi Nah itu masih kesana guys Nice Bagus Aku lompat Tapi Ah ini dia Kesempatan Bagus banget guys Kesempatan baik Gak boleh dilewatkan Ini dia Aduh Ya ampun Disitu ada banyak jarum guys Aduh bagaimana ini Apakah kita harus kesana Nah ini Akhirnya aku sampai juga Mio Selin Iya Mereka masih disana dong Kak Yuta sekarang tau guys Apa yang bergerak ini Mio kamu tau gak Apa yang bergerak di atas air ini Gak tau emangnya apa kak Kayaknya ini otak Demio Waduh Pantes aja Bentuknya mirip Iya Kayaknya ini otak guys Kalian lihat Ada banyak sekali otak disini Kira-kira Ini otak apa Gak guys Aduh Ya ampun Kalau kalian tau Coba komen di Tidak Ternyata otak ini bisa tenggelam dong Oke otaknya masih belum muncul guys Sekarang kita Nah ini dia Ini yang muncul Nice Bagus Sekarang kita akan melompati otak ini Satu demi satu Kita harus cepat kayaknya Mio sama baby Selin masih di belakang ya Iya kak Kita masih menghadapi jarum suntik Ya ampun Mereka berdua masih menghadapi jarum suntik disana guys Tapi tenang aja Kakak akan menunggu mereka berdua disini Oke akhirnya Si Mio sampai juga Mio kayaknya baby Selin udah duluan deh Mio Wah dia ini hebat banget sih kak Iya makanya kita harus mengejar dia juga Nice ini dia Hati-hati dengan gergajinya ya Oke kak Ada apa Selin Ya ampun Kamu kok bisa turun sih Bagaimana bisa Gak apa-apa Kita akan coba guys Ternyata benar dong Yang ini kita bisa naik di atas cairanya Kita gak meninggoy Mio meninggoy Ya ampun Ternyata sih Mio malah meninggoy guys Kasian banget Wah Kalian curang Mio kamu meninggoy Kenapa bisa Padahal kak Yuta gak tau Lihat ini nih Kak Yuta naik di atas sini Tau Iya iya Mio gak mau nyobaan lagi Ya Kasian banget guys Oke Tidak Gawat banget Kenapa otaknya turun guys Padahal aku baru aja loncat Oke Sekarang aku udah memencet tombolnya Tapi itu tombol buat apa ya Mio kira-kira Mio gak tau nih Apa yang berubah ya Iya Apa yang berubah guys Apa kita perlu balik lagi kesana Aduh Ini dia guys Ah Ya ampun Oh ini Pintu yang disini Mio Terbuka Nice Baby Celine Dia hebat banget guys Dia tau jalan rahasianya Bagus Celine Ternyata kamu pintar juga Hahaha Celine Dia goyangnya kayak gitu Mio Ya ampun Bagaimana bisa Hahaha Oke Nice Hati-hati guys Kalian bisa tersedot Di dalam air Ini dia Bagus Kita harus meloncati Tempat tidur Satu demi satu Mana baby Celine Katanya dia mau duluan Oke Nice Bagus Mio Loh Kok baby Celine ada disitu guys Dia ada disitu Ya ampun Perasaan tadi kamu di belakang deh Celine Kamu curang ya Ya ampun Ternyata dia hantu guys Makanya dia bisa lompat seenaknya Oke Nice It's time your check up Ini adalah waktunya kita untuk Mengecek kesehatan kita guys Tapi sepertinya kita dikejar-kejar Oleh pak dokter Mana Ah itu dia guys Sepertinya Ibu apotek itu ada disini Dia gak tau kalau kayu itu ada disini guys Oke kita akan pecat tombolnya dulu Nice Bagus Itu dia Dia gak liat kita Ini Kebetulan sekali guys Ibu itu gak liat kita ya Jadi kita harus cepet-cepet Oke Ini dia Ya Disini ada banyak banget otak guys Ya ampun Mio Iya kak Barusan Mio dikejar tau sama ibu yang tadi Ini dimana Ya ampun Sepertinya kita ada di dalam daging Apa di dalam orang guys Soalnya disini ada otak juga Mio Iya Kita harus menuju kemana ini Mio gak tau Kita cari jalan aja Oke Tapi disini ada petunjuk guys Oh ternyata benar Kita harus kesini Kita berenang dong Wah Jangan-jangan kita berenang di dalam tubuh guys Eh Ini ada virus Mio Ternyata benar Mio Kita sedang berada di dalam tubuh Berarti kita jangan sampai mengenainya kak Iya Jangan sampai kita mengenai virusnya gawat guys Itu dikit lagi tadi aku menemukan bil Tapi gak kena dong Nah ini dia bilnya Mio Bagaimana cara mengambil bilnya Mio Mio juga gak tau Oke Sekarang kak Yuta sudah dapatkan bilnya guys Kita akan berenang lagi Dan menjauhi virusnya Ya ampun Oke Ini dia guys Ya ampun Si Mio mana ya Kita akan mengulanginya lagi Tadi aku kena virus guys Oke Ada banyak sekali virus ya Ternyata di dalam tubuh kita Mio Iya kak Apalagi kalau kita gak menjaga kesehatan Iya Makanya kalian semua Kita harus menjaga kesehatan guys Dan juga kita harus rajin-rajin olahraga Supaya virus-virus yang ada di dalam tubuh kita Pada meninggoy semuanya Iya kan Mio Bener banget guys Kalian jangan sampai malas mandi ya Iya Soalnya si Mio malas mandi guys Mana ada Itu kak Yuta Oke kita harus kemana ini Ya ampun Oke ini dia guys Oke oke Maju lagi Nice Aku sekarang sudah berhasil Jadi dari sini belok kiri Ini ada tempat kecil Naik ke atas ya Oh iya ini dia guys Kita Oh Ah Ya ampun Di dalam otak deh Kakak penasaran sama baby Selin Mio Kasian sekali dia sendirian Ya udah Mio tunggu disini ya Oke Mana guys Disini gak ada baby Selin dong Nah itu dia guys Baby Selin Mana Tadi barusan aku melihat Nah itu itu baby Selin di bawah Ayo Selin kesini Kesini naik Dia gak bisa naik sini Ya ampun Dia kayak kodok guys Berenangnya Selin kamu berenangnya Kayak kodok Tau Oke bagus Kayak kodok Kayak kodok Danil katanya Oke Si Mio ada disana Hati-hati Selin Disini ada kursi roda hantu Mereka bergerak sendiri Kayak kodok Kayak kodok Selin Ada apa Hebat Yeay Hebat dong Hebat Selin Iya dong Kamio kan baik Iya kamio baik guys Dia gak mau bilang balban Ada apa Ah Apa ini Mio Gawat Gawat Mio kita ketahuan Sama ibu-ibu Yang penjaga obat itu Waduh Ibu-ibu itu Mengeluarkan otak Sebagai senjatanya guys Gawat banget Kita sekarang Akan menembaki Ibu-ibu itu Guys ini dia Ya ampun Bu Tunggu dulu bu Aku masih belum siap Oke Mio kamu berhasil gak Mio Belum Oke ini dia guys Ibu-ibu itu Menggunakan otak Untuk melawan kita Oke Nice Bagus Bagus Ah ternyata Di bawah sini Lebih gampang guys Eh Enggak dong Aku pikir Di bawah sini Lebih gampang Ternyata Kayaknya aku akan Menjauh sedikit deh Nice Ini dia guys Kita akan menjauh Di sini sedikit Itu dia Rasakan ini Ibu-ibu Ibu-ibu penjaga apotek Rasakanlah Yeay Akhirnya Berhasil dong Yeay Akhirnya berhasil guys Kita berhasil Mengalahkan ibu-ibu Penjaga apotek itu Mio Dimana kamu Mio Mio masih mencoba Melawannya Wah Dia kalah guys Oke Ini dia Kak Yuta Yang memenangkan Pertama kali Dan mengalahkan Ibu-ibu penjaga apotek itu Yeay Eh Itu dia Mio Yeay Si Mio yang kedua guys Hebat banget Lihat itu Kembang apinya Ada di atas Sekarang tinggal giliran Baby Selin ya Mio Iya kak Kita tunggu Ayo Selin Kita semangatin Dia di sini Mio Ayo Selin Semangat Kak Yuta Ada di sini Buat nyemangatin kamu Teman-teman semuanya Kalian bantu semangatin Baby Selin guys Soalnya dia masih belum berhasil Mengalahkan ibu-ibu penjaga apotek itu Ayo guys Kalian bilang semangat Kepada baby Selin ya Ayo Selin Semangat Selin Semangat Selin Semangat Nah teman-teman semuanya Sepertinya videonya Sampai di sini dulu ada ya Soalnya Eh Mio Iya kak Kita akan penutupan dulu Kamu di mana Mio di sini Kita akan penutupan guys Oke Mio terima kasih banyak Buat semuanya guys Oh iya teman-teman Kak Yuta lupa Kak Yuta juga main game Sakura loh Kalau kalian mau nonton Kalian tinggal ketik aja di Youtube Namanya Dunia Faras 2 Nah yang ini ya teman-teman Nanti Di sana Kak Yuta dan Kak Mio Bakal main game Sakura Yang banyak banget Nyeritain Cerita hantunya loh Jangan lupa di subscribe ya Biar kita tambah semangat lagi Pas bikin kontennya Bye-bye Sub indo by broth3rmax